MK telah menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi, calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan di MK dan meminta masyarakat menghormati putusan itu. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk kembali bersatu setelah pilpres selesai. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif yang kita lalui dalam 10 bulan terakhir telah menjadi pembelajaran, telah menjadi pendewasaan dalam kita berdemokrasi di negara kita. Rakyat sudah berbicara, rakyat sudah berkehendak, suara rakyat sudah didengar, rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya. Kita telah melampaui tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, kemudian pencoblosan, penghitungan suara, penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU, pengawasan oleh Bawaslu, serta penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Semua tahapan telah kita jalani secara terbuka, secara transparan, secara konstitusional. Dan syukur, Alhamdulillah, malam hari ini kita telah sama-sama mengetahui hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kita semua menyaksikan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang disenggarakan secara adil dan transparan, secara terbuka, serta disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui televisi maupun media elektronik lainnya. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Keberhasilan bangsa Indonesia menyenggarakan pemilu yang jujur dan adil patut kita syukuri bersama. Terima kasih kepada KPU, kepada Bawaslu, dan kepada DKPP yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih kepada para penegak hukum termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan